Oke, ini orderan yang masuk melalui toko oren. Ini untuk Honda HR-V 2015. Tipenya adalah H4. LED ini adalah JL3. J artinya adalah juragan. L artinya adalah lampu yang original. Terdapat logo embossed yung kiwena. LED ini tiga warna. Bisa putih, putih kuning, dan kuning. Putihnya ini adalah 6000 Kelvin. Putih kuningnya ini adalah 4300 Kelvin. Dan kuningnya ini adalah 3000 Kelvin. Kenapa Anda butuh bohlam segala cuaca? Karena tidak tiap hari Anda jalan tidak hujan. Jadi kalau keunggulan dari LED ini, misalnya kalau Anda ketemu hujan atau ketemu kabut, Anda bisa pakai warna kuningnya. Jadi kalau kondisi biasa, Anda bisa pakai warna putihnya. Kalau hujan atau habis hujan atau Anda ketemu kabut, Anda bisa ganti warnanya. Putih, putih kuning, dan kuning. Lampu ini adalah lampu real tiga warna. Jadi hati-hati di online banyak sekali yang bilang bolam dua warna, tiga warna, tetapi padahal bolamnya bukan sesungguhnya bisa berubah warna. Ini adalah yang real bisa berubah warna. Putih, putih kuning, dan kuning. Pada saat lampu dekat warna kuning, lampu jauh tetap warna putih. Pada saat lampu dekat warna putih, lampu jauh tetap putih. Pada saat lampu dekat warna putih kuning, lampu jauh tetap putih. Jadi benar-benar bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu mobil Anda? Tanpa perlu ada tambahan alat, atau kabar relay, atau saklar. Tinggal colok soket ke soket originalnya, selesai. Nah, saat ini saya mau membahas tentang pemasangan LED ini sangat PNP. Ya, saya bilang sangat PNP. Kenapa? Karena pemasangan sangat mudah. Ya, LED ini juga adjustable, bisa jam 11, jam 11.30, 11.45, ataupun jam 12. Pemasangan LED ini di mobil sangat PNP tanpa perlu Anda merobek atau menjebol karet. Banyak LED di pasaran Anda masang harus jebol karetnya. Kenapa? Kalau tidak dijebol adalah tidak bisa masuk atau bisa menyebabkan LED-nya rusak karena kepanasan. Ya, pemasangan LED ini gampang. Lepas dulu ininya. Sudah dilepas. Klipkan. Ininya pasang. Ya, kalau kita demokan dengan reflektor, ininya klipkan. Ya, ininya klipkan di reflektor mobil Anda. Ya, ininya klipkan. Sudah dipasang. Diklipkan. Dan kuncinya banyak macam ya, tiap-tiap mobil berbeda. Ada yang kuncinya ke atas, ada yang kuncinya ke samping seperti lemari. Pokoknya intinya di klipkan. Nah, sudah di klipkan adalah karet masuk. Nah, karet masuk sudah tutup dengan benar, karet masuk baru bola masuk. Nah, bola masuk. Sebentar ya, saya pakai tangan kanan saja. Nah, bola masuk. Kunci. Nah, kunci ini. Nah, di sini masih terlihat heatsink. Heatsink itu adalah celah-celah sirip untuk pembuangan panas. Ya, ini masih terlihat heatsink. Masih terlihat heatsink. Banyak led di pasaran tanpa heatsink. Artinya kalau tanpa heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Kalau tidak ada pendinginan, artinya led tersebut akan overheat. Kalau overheat akan kepanasan, tentu akan lebih cepat rusak. Cahayanya meredup. Wattnya ngedrop. Umurnya pendek. Ya, kenapa? Karena led ini butuh pendinginan. Makanya kenapa di sini ada kipas. Mas kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah heatsink. Dia kemungkinan akan sirkulasi. Nah, misalnya kalau tidak ada heatsink, artinya akan langsung terbungkus oleh karet. Jadi, kipas angin mau muter sekencang apapun, angin tidak bisa tembus. Kalau tidak bisa tembus, artinya tidak ada pendinginan. Ya, itu tadi saya bilang. Kalau tidak ada pendinginan, ya lednya cepat rusak. Ya, makanya penting untuk Anda, makanya belilah led yang cocok atau sesuai untuk market di Indonesia. Ya, itu seperti ini. Kenapa? Karena mobil merek Jepang di Indonesia menggunakan karet. Ya, beda dengan mobil Korea. Mobil Korea tidak menggunakan karet, tetapi menggunakan tutup. Nah, kalau menggunakan tutup, artinya Anda tanpa perlu heatsink, itu it's okay. Ya, kalau led yang untuk mobil-mobil merek Jepang di Indonesia, Honda, Toyota, Suzuki, ya, itu wajib menggunakan adanya heatsink, ya, karena dia menggunakan karet. Oke, ya, kita baru membahas mengenai pemasangan yang sangat P&T. Oke, jika Anda berminat, langsung klik keranjang oranye, atau Anda bisa order di toko hijau, atau di keranjang kuning, sudah ditutup, ya. Anda bisa WhatsApp saya, 08982693838. Terima kasih.